Hai teman-teman ini kita lagi di Maruyah ya ini di JVA Maruyah mulai sana itu ada tokoban ini blend van ini lagi banyak unitnya tahun 2016 jadi ini blend van ini ada berapa ya sepertinya bekas perusahaan logistik ya nih sedangnya bagus ini tata rasa udah nggak ada ya nih nih tapi akhirnya ini tipe ada selesai ya 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 Nah jadi kalau teman-teman mau di Grand Max Coba laksin nih Lagi banyak ya Ada berapa unit lah Ini agak dasarnya sama sih Untuk mesin dia masih benih Jadi kalau dalaman tuh Kalau bagian dashboard ini masih rapih ya Ini cuma memang kalau Karena mobil beras logistik ya bagian belakang ini Udah pada Dicet-cet semua Kalau untuk dijual lagi Memang ini harus diperbaiki ya Dicet ulang sih Cet ulang bagian dalamnya aja Karena bagian luarnya masih bagus Ini mesinnya sama dengan Avanza ya Avanza yang Ini harga bukannya sama lah ya 55 juta semua Oh ini Dutuki Carry ya Carry ini harga dasarnya 75 juta Tahannya 2021 Jadi masih baru lah Masih Masih wangi mobil baru juga Tapi ini varian yang nggak ada AC ya Jadi kisih AC-nya nggak ada Ini kacanya kacanya mati ya Bukan kacanya bisa dibuka Jadi kacanya itu dibobok Dibikin kaca ya Jadi ini di silen ya Ini harus sama silen Jadi ini blind fan semua ya teman-teman Ini blind fan semua Sampai ke depan itu Depan tuh ada stream ya Nanti pengen lihat stream sih Ini Toyota Navuan ya Ini harga dasarnya itu 367 juta Harga dasarnya ini Mesin sih bagus ya Hitungan masih baru lah ini mah Ini teman-teman dalamnya Ini tombol AC-nya ya Ini jadi dia dual zone ya ini Ini untuk passenger punya Yang belakang Yang atur AC-nya ada sini ya Jadi dia ini dual zone AC-nya Warna Toyota tuh warnanya ini bagus loh ini Jadi warnanya kayak Apa ya Ini jahit-jahitannya asli loh ini Tuh Ini ada roof ya teman-teman Ini roof sama belakang juga sama Ada roof AC-nya itu mau dari samping ini keren Dia ini masih bilap Jepang kayaknya Ini masih ada roof Jepang ya Tuh Ini ada Mitsubishi ya T120SS ya ini Ini tahunnya 2013 Odometer 74.000 ya ini Mesinnya gak stabil Nih Ini tahun 2013 Untuk interior masih bagus ya Cuma Udah keterangan mesin gak stabil Itu yang perlu kita cek dulu Ini nomor rangkanya Nomor rangkanya udah mulai keropos sedikit ini Mesinnya dia udah injeksi ini Karena 2013 itu udah injeksi Kalau nggak salah yang belum injeksi itu 2009 ke bawah ya Oh ini masih bagus banget eh Ini grand magnya 2014 ya Tapi 1300 cc nih Ini agerdasan 42 juta Odometer 74.400 ya Mau cek engine-nya hidup Ini banknya dilapis fiber sama pemiliknya nih sebelumnya nih Jadi bisa air tergenang ya Ini variannya 1300 cc tahun 2014 ya Tapi untuk mobil 2014 Untuk pickup ini masih bagus lah Setirnya sih belum sepeleng ya Masih oke Ini joknya aja udah Seperti ini kondisinya Ini pajaro sport ini bensin ya Ini V6 ya mesinnya Ini agak langka sih Karena banyaknya tuh dia di stall Ini Ini Nissan Terrano teman-teman Tapi ini tahunnya nggak terutua ya Nggak terutua tuh Tikapnya ada bolong-bolongnya Ini kan nggak ada Ini warnanya bisa belang gini ya Ini tahun 2002 ya Tipe Spirit 2400 cc ya Ini odometer udah 213 ribu ya Yang kerasa 38 juta Nah jadi Nya Speed ini tipe stereo Yang paling standar ya Nih Dalamnya seperti ini ya Dia nggak ada speaker belakangnya itu Cuma sayangnya stereo udah diganti ya Padahal stereo aslinya modelnya lebih cakep Ini bensernya dia di belakang sini ya Nih Tuh jadi bagasinya seperti ini Jadi kalau teman-teman mau mobil SUV Harga moneter jangkau Terano ini moneter jangkau ya Bahwa dia ini harganya Tapi dia masih lebih mahal daripada Blazer Nih Jadi mesinnya mesin Kalau nggak salah mesin ZF ya ini ya Nih Ini masih kaburator ya Ini kaburatornya Jadi mesin ini Kalau dibilang boros ya Lumayan boros ya Tapi kalau dibilang Boros-boros makanya Standar lah Sama dengan CC-nya dia ya Ini kenapa ada keriting semua ya Ini teman-teman Ini grand mag tapi yang biasa ya Bukan yang blind fan Yang mini bus Dia ini harga dasar 45 juta Nih tahun 2017 ya 1300 cc Grade ini masih B semua Yang eksteriornya doang yang C Odometernya 44 ribu Paling begini-begini aja sih Pairnya sih Sisanya sih masih mulus lah ini Masih masuk oke lah Kayak gini nih Ini setirnya mirip akot yang Aku beli nih Model-model masih seperti ini Dia otomatik ini teman-teman Dia otomatik Ini streamnya tahun 2006 ya Ini harga dasarnya 58 juta Cuman kalau Harga terjangkau Daripada kijang kapsul Mending beli dia ya Komor gue ya Komor aku ya Tapi kijang kapsul Mending beli ini Karena lebih kelihatan mewah ya Nih teman-teman dalamnya Komor aku sih Harganya sekitar Pasarnya masih Seagak kijang kapsul lah Rista tuh mirip-mirip harganya ya Tapi ini kelihatan lebih mewah ya Cuman memang lebih Sempit ya Daripada kijang ya Uf cuma Dalam Ya Video 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 Hai ini keren nih modelnya begini Hai ini mobil harga dasar Rp15 juta temen-temen hal dasarnya tahun 2006 hai hai Terima kasih.